Huawei memperkenalkan tablet fleksi baru mereka yakni MatePad Pro 12,2 inci edisi 2024 dalam acara inovatif produk launch baru-baru ini di Barcelona. Tablet tersebut dirancang untuk kalangan profesional dan kreatif dengan teknologi layar terkini yakni tandem OLED Puppermade. Merek tersebut kini telah mulai menjual tablet tersebut di pasar Inggris dan Eropa. Edisi MatePad Pro 12.2 Puppermade dari Huawei terlihat dan terasa premium. dilengkapi dengan lapisan Golden Shield yang unik, dengan bezel simetris yang ramping. Tablet ini sangat ringkas untuk ukuran ini. Yang membuat tablet ini istimewa adalah layar OLED Puppermade dual lapisnya, dirancang untuk para kreator. Lapisan Puppermade memberikan tekstur seperti kertas dan sangat bagus dalam mengurangi pantulan, yang sangat cocok untuk menggambar, membaca, atau bekerja di luar ruangan. Layar standar yang mengkilap akan lebih baik untuk warna gambar, kecerahan, dan kontras. Di bagian belakang dan tampilannya unik, teksturnya seperti kertas mate. Ditambah pula garis-garis yang terjalin yang terlihat saat kena cahaya. Bagian belakang perangkat terlihat dan terasa seperti kertas dinding yang mewah. Rel samping memiliki lapisan emas mate yang cukup kuat. Ada kombinasi pemilik jari dan tombol daya di sisi atas. Pengatur volume di sebelah kanan dan port USB-C di bagian bawah. Matpad Pro 2.2 dapat dibeli dengan penutup keyboard baru opsional, yang disebut Glid Keyword. Dan ini merupakan perubahan desain yang sangat besar dibandingkan dengan interaksi sebelumnya. Semuanya merupakan satu kesatuan. Di bagian atas dan bawah tablet, terdapat 4 speaker yang sangat keras dan jernih. Di sisi tablet terdapat sensor daya dan sidik jari terintegrasi, beserta pengatur volume dan satu port USB Type-C. Matpad Pro 2.2 memiliki desain ramping dengan berat 508 gram dan ketebalannya hanya 5,5 mm. Perangkat ini memiliki layar tandem OLED paper matte 12,2 inci dengan resolusi 2800 x 1840. Kecepatan reverse 144Hz, kecerahan bucak 2000 nit, dan rasio layar ke bodi 92%. Mendukung gambar warna lebar P3. Layar paper matte mengurangi silau hingga 60%, yang memberikan pengalaman menulis seperti di atas kertas dengan Huawei M Pencil atau generasi ketiga. Fitur ini ideal bagi seniman yang menggunakan aplikasi menggambar seperti Copain, yang mendukung sketch-up seperti nyata dengan alat untuk canvas 8K dan lebih dari 500 lapisan. Huawei bungkam soal prosesor di Matriat Pro 2.2, tetapi sebagian besar sumber menyebutkan Kirin 9000s, yang mungkin tidak sebanding dengan chips Qualcomm senebran terbaru, tetapi akan memberikan kinerja yang lebih dari cukup untuk sumber tugas kecuali yang paling berat. Huawei MatPat Pro 2.2 dilengkapi dengan RAM sebesar 16GB, sementara penyimpanan internal 512GB dengan 1TB. MatPat Pro 2.2 unggul dalam hal daya dan tahan baterai. Baterai 10.100 mAh-nya dapat bertahan seri yang penuh untuk membuat sketch-ah, menjelajah atau streaming, dan kabarnya dapat memutar video hingga 14 jam. Yang lebih hebat lagi, pengisian daya cepat 100W yang disertakan dalam kotak, mengisi daya tablet dari 0 hingga 100% dalam waktu kurang dari 1 jam, menjadikannya salah satu tablet dengan pengisian daya tercepat yang ada. Huawei MatPat Pro 2.2 didukung oleh HarmonyOS 4.2, meskipun antar mukanya intuitif dan lancar, namun ada kekurangannya, yaitu tidak memiliki layanan Google bawaan. Kalian harus mengandalkan galeri aplikasi Huawei, yang tidak memiliki banyak aplikasi populer yang ditemukan di Google Play Store. Ada solusi seperti memasang Aurora Store atau menggunakan microkey atau layanan Google. Di sisi lain, aplikasi Gopain dan M-Pensil dari Huawei menjadikan MatePad Pro sangat cocok untuk seniman digital. Gopain mengingatkan kita pada aplikasi ProGrid yang populer, yang menawarkan beragam kuas dan input latensi rendah yang menyaingi Apple Pensil. Meskipun kita tidak menyarankan penggunaan tablet untuk mengambil foto, kamera belakang ganda 13MP plus 8MP pada Huawei MatePad Pro 2.2 cukup mungguni. Foto-fotonya memiliki banyak detail dengan warna-warna cerah, namun meskipun memiliki zoom 10x, zoom-nya digital hingga hasil foto dengan zoom biasa jadi agak pecah. Kamera belakang seharusnya dapat menangani sebagian besar seberatan dokumen dengan mudah. Di sisi lain, kamera depan 16MP bekerja dengan sangat baik, sehingga seharusnya dapat menangani sebagian besar rapat daring tanpa masalah berarti. Fitur AI untuk Huawei MatePad Pro 2.2 sebagian besar berpusat di sekitar Huawei Assistant Celia, karena keterbatasan waktu. AI Talks akan menampilkan apapun yang kalian sentuh dan pegang dengan dua jari dalam pencarian, atau biasanya sesuai dengan biaya yang dikenakan. Ada juga fungsi habis cerdas yang terpasang di aplikasi galeri foto. Huawei juga memakalinya dengan delapan speaker untuk pengalaman audio yang lebih imersif. Untuk memenuhi produktivitas pengguna berhasil di mana saja, tidak ketinggalan dari Huawei Clip Keyboard yang memiliki tempat bonus untuk menyimpan stylus dan juga bisa dipakai sebagai power bank. Huawei MatePad Pro 2.2 di pasar global dibanderol seharga 14 jutaan, untuk varian storage 256GB. Sementara itu untuk varian storage 512GB dijual seharga 16 jutaan. Bakal dirilis di Indonesia, kita tunggu saja.